Telah datang semuanya di game berjudul How to Build a Snowman Tapi ini adalah sebuah game horror Yang seperti judulnya Temanya itu tentang membangun sebuah snowman manusia salju Mari kita mulai Tommy, it's snowing, it's snowing Si Toby seneng banget ngeliat udah bersalju ya area luar Space to skip itu Oh ya bener It is sweetie, grandpa would have love to go to the snow Marta itu berarti ibunya ya Dan dia bilang kakek pasti akan senang untuk keluar Maraga there and make a snowman You told me grandpa explained you how to make them Mau keluar kesana dan bikin manusia salju Kamu kan pernah bilang kalau kakek muda menjelaskan bagaimana cara membuat manusia salju Iya ibu, terima kasih Eh tadi dia awalnya bukan bilang Tommy tapi mommy berarti harusnya ya Entah aku yang salah baca atau Tipo ya First step is to build the body Some snowballs should do Let's roll some Okay Hold untuk roll Kenapa gak bisa Oh ini ini Nah kita bikin Bola salju yang besar Yang besar banget Lebih besar lagi Lebih besar lagi Kenapa gak bisa ya Ya cuma gini doang Ini udah paling Besar Let's add one more Satu lagi Dan hebat banget deh Dia bisa bikin bulat pepat gini ya Bener-bener sempurna bulannya Kita bikin satu lagi Yang lebih besar ya And now last one for the head Oh sama sih ya Satu lagi untuk bagian kepalanya Ini adalah game yang akan mengajarkan kalian tutorial untuk membuat boneka salju Boneka salju atau manis salju ya Boneka salju ya That's enough Time to make the body Oke Saatnya membuat Badannya Maksudnya digabungin Ayo bener This is taking shape But I still need to degrade it Kita perlu menghiasinya Menghiasi pake apa Pake wortel Kita ambil wortel rumah gimana Biasanya Oh topi oke oke Biasanya game-game kayak gini memang Sangat lucu dan mengemaskan sih Seperti grafiknya Bener gak Ini tempat tidur Oh ini untuk shellnya ya Bukan Bapaknya bukan Suara apa itu Oh ada suara-suara aneh Sepertinya Mulai aneh nih game Ini kayak tiba-tiba game bonus bakery Ini nih Nah Terus kita perlu mata dan Ini hidung Wortel Udah gak ada lagi Mari kita pasang hidungnya dulu ya Nah Bagus Kalo dipasang di bawah Beda cerita ya Ini apa ini Ini buat kancing Bebatuan Pasang 2 bola Maksudnya ini di tengah Dipasang ada batu-batuan 3 oke Oh sama mukanya juga udah Udah lengkap jadi Oh tangan 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 Ranting Ranting Mana rantingnya Sepertinya kita harus memancet pohon Setiap kali kita deketin Ini ada suara-suara gitu Pesuara Statis TV Ranting mana sih ranting Mami Marta Mami Marta Mami Marta Saya butuh ranting Mami Marta Mana ya Ini gak sih harusnya Kenapa gak bisa diambil Coba ya Coba kita ulangin gamenya deh Nah Bener Ternyata harus diambil Cuman tadi gak tau kenapa Dia gak bisa Setelah diulangin gamenya Baru bisa Tapi itu pun agak sulit ya Ntar tinggal batu-batu Ini dia And now for the most important piece Yang paling penting adalah The heart Hah Jantungnya Wah kakek Tobi sesat Kakek Tobi sesat Siapa suruh Taruh jantung Oh ini bukan nih Ini Jantung kapan nih Berapa gak sih diambil Nih Grabbing heart Wow Beneran ada jantung ya Jantung siapa ini Kita pasang Oke Oh I almost forgot about the arms Hampir lupa tangannya Nah ini dia Udah kebuka Area yang ketutup juga Ah Gagak banget tadi Dialognya Kayak tadi tadi Dia bilang ada disini sih Hmm Dia ambil dari Bekas tongkor Hewannya Tapi kenapa gak bisa Dia ambil lagi Oh Oh Dia udah binda Wah Wah dia beneran gerak Soalnya kita kasih jantung Halo Tobi why did you build a snowman there You know I don't want the snow inside the house Langsung dipertanyakan oleh ibunya Kenapa kamu membuat Mereka salju Di dekat jendela itu Kan ibu udah bilang Ibu gak mau Saljunya masuk ke rumah Aku tidak membangunnya disini Dia yang bergerak sendiri Hah Sure sweetie Just be careful okay It is really cool out there Si ibunya ini Kayak Oh cuman anak-anak Dia cuman main-main kok Dia gak percaya I will Bye mom Snowman Are you really alive? Apa kamu bener-bener hidup? Oh Wah Beneran Oh ini kita ganti Suruh pandang Ke ibunya ya Tobi udah bikin Boneka salju Agak jauhan Dari tempat ini ya Dia juga udah menarik Sangat banyak salju It is freezing out there I should tell him to come Oke Kita harus memanggil Tobi untuk Masuk kembali ke rumah ya Tobi where are you? Come back inside for a bit You are going to get a call Dimana kamu? Ayo pulang Ayo kembali ke rumah Kamu bakal Flu Bakal kena flu Tobi Apa kamu bisa mendengarku? Tobi udah gak jawab Kayaknya gak tau diapain Sama si Boneka salju sih Wah Hilang Gepet juga si Boneka salju ya Ini apa nih? Kayak di Geser sampai kesini No he can't be there He might be in his room Gak mungkin dia disana Mungkin aja dia di Kamarnya Tapi ini ada Ada bolong loh Yaudah Si ibu tidak percaya Tapi dia juga gak Bereaksi yang ngeliat Snowman yang hilang Dan sekarang saljunya Masuk rumah Ada Oh kan Dia masuk Kayaknya mau bunuh diri sih Udah tau disini panas Mana ibunya gak bereaksi lagi My father told me he had made a loft Down there But I have never entered Oh jadi Kakeknya Tobi Atau ayahnya Martha Itu kayak membuat Membangun sebuah ruangan ya Di balik sini Tapi si Martha ini Masih belum pernah masuk Maybe to be found it And hidden there Mungkin Tobi menemukannya Dan bersembunyi Di dalam sana Jadi dibukalah Ruangannya Oh Halo Snowman Wow Dan tiba-tiba udah kebuka Gila juga sih Si Snowman Ini rekaman Halo Martha Robert Kayaknya ini ayahnya Martha sih Kakeknya Tobi Makanya ternyata tadi kita denger suara-suara statis ya Ternyata suaranya dari sini If you are reading this I'm through long gone or dead And I have to guess It is It is winter And it'll be built his first name And following my indicator Indications Wah jadi si Robert ini udah tau Kalau kamu Mendengar ini Kalau membaca ya Mendengar ini Mungkin aku udah meninggal ya Dan Kalau aku boleh tebak Hari itu Sedang winter Sedang ini Musim salju Dan Tobi Baru saja membuat Boneka salju pertamanya Sesuai dengan instruksiku Katanya sebuah perang sedang terjadi Sebuah perang yang sudah terjadi Dari sekian milenium yang lalu Yang dimana perang ini harus kamu menangkan Perang macam apa? Perang manusia melawan Manusia salju Wow Order of the Flake Beneran dong Manusia melawan Order of the Flake Api Melahap habis Oh ini kayak retakan ya Retakan di tanah Terus muncul sesuatu Di tengah hutan Mungkin kayak itu awal mula Dari Order of the Flake Mungkin Ini manusia ngejar Oh itu kayak meteor Meteor jatuh Orang perubah ngeliat Terus meteor itu jatuh Ke salah satu Area di tengah hutan Kayak itu jadi asal mula Alien Snowman mungkin ya Dan muncul lah kayak Makhluk Sesuatu makhluk gitu Dari dalam lubang Yang dilihat oleh tiga orang Once very long ago On Stasno He who carries the cold Began consuming our planet Transforming it into a white Freezing landscape Where species started dying To the coldest air Of the world had ever seen Hmm jadi Dahulu kala itu ada yang namanya On Stasno Dia yang membawa dingin lah ya Sebagai kayak nama istilahnya Dia itu mulai melahap planet kita Dan mengubah seisi planet itu Menjadi tempat yang bersalju gitu lah ya Dan membunuh Beberapa spesies Karena terlalu kedinginan This process lasted years Dan proses ini terjadi Sampai beberapa tahun We don't call it the ice age Kita menyebutnya sebagai Zaman Es Ice Age Lore Ini mungkin si On Stasno Yang dibilang tadi ya Atau siapa ya Pokoknya si Pemimpin dari Order of the Flake The human shamans Found a way to stop this deity Oh dia kayak dewa Kayak semacam dewa gitu ya Akhirnya Para dukun itu Menemukan cara Untuk menghentikan dewa ini They were able to catch The On Stasno As since itu magical rock And spread it from physical body Turning the giant freezing figure Of white skin Into billion of small cold particles Oke Awal mula turun salju Jadi mereka berhasil menangkap Esensi dari On Stasno Dan diubah menjadi Kayak batu ajaib Lalu dipisahkan dari Bentuk fisik tubuhnya Dan merubahnya menjadi Kayak butiran-butiran Putih kecil lah ya Yang artinya Salju Diubah menjadi salju We don't call it the snow Nah kita menyebutnya Sebagai salju And each year It returns from the sky Waiting to reclaim Each kid's soul Wow Dan tiap tahun Si salju ini Muncul kembali Dari langit itu Berusaha untuk Mengambil kembali Ini Jiwanya yang sudah terkurung Rupanya seperti itu ya Lore Lore mengerikan Di balik Salju yang kita sukain Keren juga ini game Kalau bikin lore Oh Apakah anda adalah On Stasno Oh Kabur 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 Agak lambat banget Weh Oh gagal Kabur 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 Masuk kabur Masa kita gak bisa lari Jadi lambat banget Pasal ketangkap gak sih Dia jadi cepat banget Hab Eh Gak bisa Gak bisa Kembali gak bisa Bentar Kita harus ngapain ya Apa kita harus Indirin dia Terus lewatin ya Apa kita hadapin Gak bisa ini Gak bisa Ini udah paling Lah Ini juga gak bisa Kita di jebak Kita di jebak Oh Oke 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 Rupanya ini Kayak elevator Waduh Hebat bener sih Kakek Bisa bikin Kayak ginian What the hell Is this place And what was that thing Tepat macam apa Ini Dan Makhluk apa Tadi Dan what have we done Apa yang sudah Kamu lakukan Ayah Oh Apa itu However Jadi terpaksa Mereka harus Membebaskan Jiwanya Si Onsasno itu Dikembalikan ke badannya Sebelum akhirnya Dijebak lagi Di dalam batu yang sama Setiap tahun Mereka harus Ngulangin cara yang sama Harus ngelakuin itu Terus berkali-kali ya Robert Robert juga udah tau Kalau waktunya Udah gak lama lagi ya Dia bakal meninggal Sebelum natal Tahun ini Jadi Dia mengajari Tobi Membuat Tobi Percaya lah ya Kalau sebuah Benekan salju itu Membutuhkan sebuah jantung Dan jantungnya adalah Ya batu itu Batu Batu jantung ya Jadi terata Keluarganya Martha, Robert, dan Tobi Itu adalah Keturunan dari Dukun Dukun yang akhirnya Menjebak esensi dewa Onsasno lah ya Makanya Mereka memiliki Kewajiban dan beban Untuk melakukan ini Tiap tahun Welcome to the Order of the Flake Martha Stevenson The Shaman Oh rupanya Order of the Flake Itu justru adalah Manusia yang melawan Onsasno Bukan Onsasno Sendiri Dan itu adalah Grup yang dibikin Oleh Pak Radukun ya Turun-temurun Ke keluarga mereka Dan sekarang Martha disambut Menjadi bagian dari Order of the Flake Ini lagi To trap the essence Into the rock again We need Onsasno To gain power Ya berarti kan Kita melakukan hal yang sama lagi kan Untuk menjebak esensi Masuk ke dalam batu ini lagi Kita perlu Si Onsasno ini Untuk mendapatkan Kekuatannya dia We need to reunite his body Kita perlu Membiarkan jiwanya itu Masuk kembali ke tubuhnya Four snowballs Might be enough For a starter Roll them under the reds Arrow-arrow And He may arrive Empat bola salju Mungkin cukup ya Untuk Memulai semua ini Jadi kita disuruh Bikin empat bola salju Tepat di tempat ini Di tanah panah merah ini Dan mungkin dia bakal muncul Aku yakin kamu bisa Mengusirnya sekali lagi Seperti yang kita semua Lakukan sebelumnya The world depends on you My sweet daughter Make this snow Mel again Oke jadi Nasib dunia ada di tangan Marta ya Marta akan melahirkan Batman Dan macam-macam kamu Ini kurang-kurang-kurang Kita bikin empat ya Satu Bikin yang sehanya Dua Tiga Empat Tapi harus kita bawa kesana gak sih Pas itu gak bisa Gak bisa dibawa lagi Dan kalau udah lewat Dari tempat salju gak bisa bikin Oh kayak gini Oke 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 Bisa kita tahan terus Ini Kita bawa ke Panah merah ya Ini satu Mana Marta belum Berpengalaman lagi Baru pertama kali Udah disuruh aja Oh Baru satu loh pak Oh Udah hilang semua Yaudah lah ya Suka-suka dia Halo Selamat datang kembali Ons Ons Nasnow Atau siapa itu Ini Ons Nasnow Tegin power Udah 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 deh Kita bikin lagi Kita bikin lagi Kita berikan dia Kekuatan lebih Mungkin kita bisa jadi Penguasa baru Salju ya Nih Nih Oh Oh Kok jadi Lucu gini Ya tiap kali kita Ngadep ke bawah Dia tuh Ngelahap Bola salju Yang kita bikin Makanya dia berupa Pelahan Game sengaja Ngarahin karakternya Ke bawah Supaya kita gak tau Oh Dia udah meleleh Saatnya kita melawan Well 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 Apa ini If it isn't The new Shaman Welcome to the family Martha Stevenson Selamat datang ke dalam keluarga Saya kan bakal ngelain anda What are you supposed to be Makhluk macam apa kamu A god A monster A breeze The end of your world Oh gaya banget And oh Was I close to feast On disinvested Korean and miskul sphere In the middle of nowhere So much life So much souls To feast on What a meal I said And still As I ate Your spaces Caught me into this cage This shining rock Jadi Menceritakan Apa yang terjadi lah ya Kadai sempat ngomongin Soal pohon-pohon ya But I have patience Martha And I waited For so long And I'm hungry So hungry Selama ini dia sangat-sangat Kelaparan katanya Humanity and I aren't so different It's snowflake As each human is unique So different Yet so small So useless Irrelevant If I may Kemanusiaan dan mereka juga Nggak gitu berbeda ya katanya Setiap putiran salju itu Seperti setiap manusia yang unik Mereka semua berbeda Kecil Tidak berguna Dan tidak relevan sama sekali And yet Each of them Couples something bigger Working for something greater Still vulnerable Spirited Oh yeah Meskipun mereka Kepisah-pisah Dan berbeda-beda Tapi mereka bisa Membangun sebuah hal yang besar Bersama-sama You humans will be a great beast to my snow The only species that contained me I'll tell the tale around the universe honestly You have my fascination Kau manusia bakal menjadi bagian dari salju Saljuku Kayak di lahap gitu ya Aku akan menceritakan cerita ini kepada dunia Sejujurnya Kamu telah membuatku kagum But now I shall eat Sekarang aku harus makan Dimakan Jadi itu sosok asli dari ini On Stasno Kayak semacam Entah dewa Setan Eh mana Mana-mana Sini Wah kecebak Penipu Oh gak Aman-aman-aman Are you tired of running Martha? Kamu gak capek lari terus Once you just stop trying You don't have the hard rock You don't know how to use it Oh mulai dihasut untuk berhenti melakukan ini ya Kamu kan gak tau gimana caranya pakai batu itu Punya aja gak punya Let's stop screwing around Give yourself to me Leave behind the heat The sweet The ever The endless chase For survival All of you have been doing that Since your primal times Berhentilah mengacau Berserahkan dirimu pada aku Biarlah semua yang terjadi di masa lalu Berlalu Seperti yang kalian lakukan Sejak dari zaman purba ya Why would I ever do that? I will catch you once again Just as dad did Kenapa aku harus melakukan itu? Kau bakal tetap mengurungmu Seperti yang ayah aku lakukan Oh Robert What a man You have his eyes And his bravery too It seems natural in all of you shamans Oke dia kenal Robert ya Soalnya memang musuh bebuyutannya Dan katanya memang mirip Matanya mirip dengan Robert Martha itu juga berani seperti Robert Dan semua Dukun sepertinya memang natural But you don't have to follow That painful path You too Kamu gak perlu mengikuti Jalur Robert It is like rock clashing It causes a spark It makes them smaller Idiotic strategy That you humans have done Since your beginnings Berusaha dia suh terus Snow though When it clashes It doesn't break It joins into one It gets bigger Greater Stop using rocks Martha Join my snowball Let's see how big we can go Ya jadi dia berusaha Maksud Martha itu Untuk bergabung Menjadi bagian dari Kayak semacam Kultusnya dia lah ya Semacam Rasnya dia Supaya bisa membangun Sebuah Sesuatu yang besar Tapi apa kayak ini jebakan Kita gak tau ya I would pray for dying Mending aku mati That's a fun statement You would have died either way So as you Tuh kan Kamu juga bakal tetap mati Gimanapun Pilihanmu What was that Ada apa itu Mom grab the heart Oh dikasih ini Dikasih jantungnya sama si Toby Toby kok tidak gue tau Toby you're okay Arenic Who is going to be in rock now I'm not scared Martha I can't wait another year I can't wait 10 years I can't wait till Tobias take your role Hmm On Stasnow ini sangat-sangat ini ya Sabar ya Meskipun dia tau Dia bakal kalah Dan masuk kembali ke dalam Dijebak kembali ke dalam Batu ajaib Batu jantung Dia tetap bakal bersabar Menunggu sampai kesempatannya ada Sampai benar-benar menang But I want you to know As I told your father I will be here Aku bakal tetap disini When you see the children Playing with the snow Giving it shapes You will think of me You will remember me Thus you will fear It's here for me to arrive Hmm Jadi baginya si On Stasnow itu Udah cukup untuk memberikan Rasa takut lah ya Kepada Martha Tiap tahunnya Dimana tiap tahun ketika Musim salju sudah mulai muncul Dan melihat Gimana Martha melihat Toby Atau anaknya membangun Inilah ya boneka salju Dia bakal terus mengingat Yang namanya On Stasnow ini Bakal terus merasakan ketakutan Tiap tahunnya Merry Christmas Martha Stevenson The Shaman Selamat Natal Martha See you next year Sampai jumpa tahun depan Tamat Wow Game nya sangat simpel Cuman ceritanya menarik ya Dia kayak memberikan lore Gelap dibalik Salju Dan Si On Stasnow ini juga Lumayan menarik karakternya Dia gak fokus untuk terus Menguasai dan menang Tapi dia juga Kayak Tau kalau dia kalah Dia tetap santai ya Dia fokusnya itu Untuk membuat si Martha ketakutan Atau siapapun Generasi berikutnya Yang menjadi dukun Itu ketakutan Karena dia juga udah bilang gitu Ke si Robert ya Jadi Sampai ke keturunan-keturunannya Juga bakal Tetap akan merasakan Rasa ketakutan yang sama Setiap kali Winter datang Jadi itu lah untuk gameplay How to build a snowman ya Terima kasih semua yang udah nonton Gameplay kali ini Aku juga udah support channel drum Dan channel drum please Gimana menurut pendapat kalian Silahkan komen di kolom komentar ya Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax